Liga Sepanyol 2024-2025 telah memasuki Jornada 4 dan sudah selesai digelar pada minggu 1 September 2024 Sebanyak 5 pertandingan digelar secara bergantian pada akhir pekan ini dengan salah satu raksasa Liga Sepanyol, Real Madrid menjadi artis penutup Real Madrid tampil terakhir dengan melawan Real Betis di Stadion Santiago Bernabeu Bertindak sebagai tuan rumah, Real Madrid jelas lebih diunggulkan daripada Real Betis Namun Los Blancos tampaknya cukup kesulitan untuk mengoyak jala gawang Los Paribas sepanjang babak pertama Real Madrid akhirnya baru bisa mencetak gol pertama mereka pada babak kedua Tepatnya pada menitka 67 Yang membuat spesial, gol ini tercipta dari penyarang baru Real Madrid, klien Mbappe Mbappe akhirnya mampu mencetak gol debutnya di ajang Liga Sepanyol musim ini Atletico Madrid menjadi salah satu klub yang aktif di bursa transfer musim panas 2024 Sejumlah pemain telah didatangkan untuk meningkatkan kedalaman squad Ini berguna demi bisa membuat tim kompetitif di berbagai ajang pada 2024-2025 Menariknya, Atletico Madrid merekrut pemain yang merata di tiap lininya Semua dibenahi agar mampu bersaing dengan tim-tim lain Terdapat 6 pemain yang didatangkan Atletico Madrid pada musim panas 2024 Yang pertama adalah Julian Alvarez direkrut dari Manchester City Yang kedua, Kotor Kalager didatangkan untuk menambah kedalaman squad di lininya tengah Kemudian, Robin bergabung ke Atletico Madrid usai membuat tim nasib Panyol juara Euro 2024 Yang keempat, Alexander Sherlock direkrut untuk menambah daya gedor serangan Liga Sepanyol 2024-2025 telah memasuki Jornada 4 Dan sudah selesai digelar pada Minggu 1 September 2024 Sebanyak 5 pertandingan digelar secara bergantian pada akhir pekan ini Dengan salah satu raksasa Liga Sepanyol, Real Madrid menjadi artis penutup Real Madrid tampil terakhir dengan melawan Real Betis di Stadion Santiago Bernabeu Bertindak sebagai tuan rumah, Real Madrid jelas lebih diunggulkan daripada Real Betis Namun, Los Blancos tampaknya cukup kesulitan untuk mengoyak jala gawang Los Paribas Sepanjang babak pertama Real Madrid akhirnya baru bisa mencetak gol pertama mereka pada babak kedua Tepatnya pada menitka 67 Yang membuat spesial, gol ini tercipta dari penyerang baru Real Madrid, client Mbappé Mbappé akhirnya mampu mencetak gol debutnya di ajang Liga Sepanyol musim ini Atletico Madrid menjadi salah satu klub yang aktif di busa transport musim panas 2024 Sejumlah pemain telah didatangkan untuk meningkatkan kedalaman squad Ini berguna demi bisa membuat tim kompetitif di berbagai ajang pada 2024-2025 Menariknya, Atletico Madrid merekrut pemain yang merata di tiap lirinya Semua dibenahi agar mampu bersaing dengan tim-tim lain Terdapat 6 pemain yang didatangkan Atletico Madrid pada musim panas 2024 Yang pertama adalah Julian Alvarez direkrut dari Manchester City Yang kedua, Kotor Kalager didatangkan untuk menambah kelelaman squad di liri tengah Kemudian Robin bergabung ke Atletico Madrid Usai membawa timnya Sepanyol juara Euro 2024 Yang keempat, Alexander Serlot direkrut untuk menambah daya gedor serangan Liga Sepanyol 2024-2025 telah memasuki Jornada 4 Dan sudah selesai digelar pada Minggu 1 September 2024 Sebanyak 5 pertandingan digelar secara bergantian pada akhir pekan ini Dengan salah satu raksasa Liga Sepanyol, Real Madrid menjadi artis penutup Real Madrid tampil terakhir dengan melawan Real Betis di Stadion Santiago Bernabeu Bertindak sebagai tuan rumah, Real Madrid jelas lebih diunggulkan daripada Real Betis Namun Los Blancos tampaknya cukup kesulitan untuk mengoyak jala gawang Los Paribas Sepanjang babak pertama Real Madrid akhirnya baru bisa mencetak gol pertama mereka pada babak kedua Tepatnya pada menitka 67 Yang membuat spesial, gol ini tercipta dari penyerang baru Real Madrid, klien Mbappé Mbappé akhirnya mampu mencetak gol debutnya di ajang Liga Sepanyol musim ini Atletico Madrid menjadi salah satu klub yang aktif di pusat transfer musim panas 2024 Sejumlah pemain telah didatangkan untuk meningkatkan kedalaman squad Ini berguna demi bisa membuat tim kompetitif di berbagai ajang pada 2024-2025 Menariknya Atletico Madrid merekrut pemain yang merata di tiap lirinya Semua dibenahi agar mampu bersaing dengan tim-tim lain Terdapat 6 pemain yang didatangkan Atletico Madrid pada musim panas 2024 Yang pertama adalah Julian Alvarez direkrut dari Manchester City Yang kedua, Kotor Kalager didatangkan untuk menambah kedalaman squad di lirinya tengah Kemudian, Robin bergabung ke Atletico Madrid usaha membuat tim nasib Panyol juara Euro 2024 Yang keempat, Alexander Serlot direkrut untuk menambah daya gedor serangan Liga Sepanyol 2024-2025 telah memasuki Jornada 4 dan sudah selesai digelar pada Minggu 1 September 2024 Sebanyak 5 pertandingan digelar secara bergantian pada akhir pekan ini Dengan salah satu raksasa Liga Sepanyol, Real Madrid menjadi artis penutup Real Madrid tampil terakhir dengan melawan Real Betis di Stadion Santiago Bernadu Bertindak sebagai tuan rumah, Real Madrid jelas lebih diunggulkan daripada Real Betis Namun, Los Blancos tampaknya cukup kesulitan untuk mengoyak jala gawang Los Paribas Sepanjang babak pertama Real Madrid akhirnya baru bisa mencetak gol pertama mereka pada babak kedua Tepatnya pada menitka 67 Yang membuat spesial, gol ini tercipta dari penyerang baru Real Madrid, Klien Mbappé Mbappé akhirnya mampu mencetak gol debutnya di ajang Liga Sepanyol musim ini Atletico Madrid menjadi salah satu klub yang aktif di pusat transfer musim panas 2024 Sejumlah pemain telah didatangkan untuk meningkatkan kedalaman squad Ini berguna demi bisa membuat tim kompetitif di berbagai ajang pada 2024-2025 Menariknya, Atletico Madrid merekrut pemain yang merata di tiap lininya Semua dibenahi agar mampu bersaing dengan tim-tim lain Terdapat enam pemain yang didatangkan Atletico Madrid pada musim panas 2024 Yang pertama adalah Julian Alvarez direkrut dari Manchester City Yang kedua, Koto Kalager didatangkan untuk menambah kedalaman squad di lini tengah Kemudian Robin bergabung ke Atletico Madrid Usai membuat tim nasib Panyol juara Euro 2024 Yang keempat, Alexander Sherlock direkrut untuk menambah daya gedor serangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!